Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel e-Market Tempat berbagi ilmu seputar market Selamat tahun baru 2022 untuk kita semua Semoga harapan terbaik tercapai untuk kita semua Amin Ini merupakan video pertama saya Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat Terutama bagi pemula yang baru mau mencoba membuat market Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Mungkin yang pertama itu pemahaman tentang market itu sendiri Yang kedua alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan market Terus material atau bahan yang akan digunakan Yang biasa digunakan di market Dan yang terakhir ada sedikit tutorial sederhana Pembuatan market Baik yang pertama Pemahaman market Istilah market biasanya lebih dikenal di dunia arsitektur Kalau di masyarakat umum mungkin lebih dikenal dengan istilah miniatur Atau ada juga yang di kalangan hobi Disebut juga dengan diorama Nah apa itu market Market itu secara sederhana bisa dijelaskan sebagai tiruan Tiruan objek dalam skala tertentu Nah disini ada satu istilah yang harus kita garis bawahi Dan kita pahami dulu sebelum masuk dalam mencoba membuat market Yaitu skala Nah skala ini ada beragam Biasanya dari diorama Ada skala yang sering dipakai itu Biasanya 1 banding 18 1 banding 24 1 banding 43 1 banding 64 1 banding 87 Atau mungkin lebih dikenal dengan skala HO Ada skala N dan lain-lain Nah kalau di arsitektur Biasanya lebih sederhana Skalanya bisa 1 banding 1 Ya mungkin objek itu sendiri Mungkin kalau dari bangunan itu jatuhnya dikerjakan sama kontraktor ya Ada skala 1 banding 2 Skala 1 banding 3 1 banding 5 1 banding 20 1 banding 50 1 banding 100 Dan seterusnya Nah jadi disini biasanya jadi masalah Biasa untuk pemula Menentukan skala Selalu muncul pertanyaan Kak kalau saya mau membuat market 1 banding 100 Itu ukurannya jadi berapa? Nah untuk awal kita harus paham dulu skala ini Sehingga tidak memunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi Nah apa itu skala? Skala itu adalah perbandingan benda objek atau gambar terhadap benda aslinya Nah disini misalkan skala 1 banding 50 Jadi maksudnya itu adalah 1 cm dari objek tersebut itu mewakili 50 cm di aslinya Jadi satuan yang digunakan dalam skala itu cm Nah mungkin lebih gampangnya kita contohkan seperti ini aja ya Kita coret-coret Nah misalkan kita akan membuat market dengan ukuran Atau kita punya lahannya itu ukuran 10 x 20 meter ya Biasanya kalau lahan ya Seperti itu Nah langkah pertama yang kita lakukan ya kita menjadikan ini ke satuan cm dulu Nah 20 cm berarti 2.000 cm karena meter ke cm itu dikali 100 ya Ini berarti jadi 1.000 cm Nah misalkan kita mau membuat market ini dengan skala 1 banding 50 Nah caranya gampang ya kita tinggal membagi dengan 50 2.000 cm tadi dibagi 50 Berapa? Jadi 40 cm 1.000 cm tadi dibagi 50 Jadi 20 cm Nah cara gampangnya ya bisa menggunakan kalkulator ya Jadi market yang akan kita bikin berarti berukuran 20 cm x 40 cm Gitu ya Mau ini mau skala 1 banding 100 ya jadi 10 x 20 lagi Mau jadi 1 banding 10 atau 1 banding 20 Anda tinggal membagi dengan cara seperti ini Selanjutnya kita masuk ke alat-alat apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan market Alat utama yang kita gunakan dalam pembuatan market adalah cutter Nah cutter itu ada beberapa macam ya Nah ini beberapa jenis yang telah pernah saya gunakan Nah intinya sama cutter yang Anda gunakan dalam pembuatan market Yaitu cutter yang sudah ada autolognya Yang sudah ada penguncinya biasanya ditandai dengan gerigi ini ya Nah jadi kalau Anda menggunakan cutter yang tanpa autolog Saat Anda memotong kertas atau material Pasti nanti akan ketarik ininya Jadi itu tidak akan bagus Nah disini ada jenisnya ya cutter-cutter seperti biasa ya Cutter menggang biasa dan ada juga dengan cutter pen Nah kalau saya ini sepertinya tidak pernah terpakai Cutter pen karena merasa terbatas ruang geraknya dengan menggunakan Jadi saya lebih prefer menggunakan alat cutter ini Nah ini kita singkirkan dulu ya Berikutnya ada isi cutter Atau refill dari cutter tadi Ada dua jenis Itu cutter yang dengan kemiringan Isi cutter dengan kemiringan 60 derajat dan 30 derajat Kalau yang 60 derajat saya malah tidak pernah pakai sama sekali Ini malah bawaan asli dari cutternya Yang direkomendasiin adalah cutter dengan kemiringan 30 derajat Kenapa? Karena ini lebih tajam dan duncing Dan permukaan platnya lebih tipis Sehingga memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih presisi Selanjutnya kita akan butuh yang namanya cutting mat atau alas potong Cutting mat ini ada beberapa ukuran Biasanya ada ukuran AA4, ada A3, ada A2, dan A1 paling besar Yang paling umum biasanya saya pakai adalah ukuran A3 Karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Nah fungsi dari cutting mat itu adalah Agar mata cutter Anda tidak terlalu cepat tumpul atau haus Nah kalau masalah ukuran-ukuran dan motif-motif dari cutting mat ini Saya rasa tidak terlalu penting ya Bahkan di bagian belakangnya kita juga bisa pakai Intinya fungsinya cuma sebagai alas potong Jadi kualitas apapun boleh Selanjutnya ada penggaris Di sini ada dua jenis penggaris Ini penggaris lurus biasa dan penggaris tegitiga Kalau untuk penggaris jenis ini lebih disarankan dengan material besi ya Nah kelebihan dari penggaris ini Relatif lebih terjangkau dan awet pastinya Cuma kita akan butuh waktu lebih dalam pembuatan market jika menggunakan ini Kalau untuk penggaris segitiga mungkin dari harga agak lumayan mahal ya Cuma kelebihannya Anda sangat terbantu dengan seluruh dimensi yang dari sini Itu memudahkan sekali dalam pemotongan bahan Selanjutnya ada pinset Nah ini pinset yang mungkin gampang kita dapatkan di toko-toko alat tulis ya Nah kalau pinset yang biasa saya pakai itu pinset elektronik Seperti ini Nah sebenarnya pinsetnya ada beberapa jenis ujungnya Seperti ini Ada yang panjang seperti ini Ada yang lebih pendek Ada yang lebih runcing Dan ada yang tumpul Tapi ini sebenarnya tidak terlalu terpakai Dan terpakai cuma jarang Jadi disarankan pakai yang jenis ini aja Yang lengkung Nah fungsinya yaitu Ngambil benda-benda aksesoris kecil-kecil ya Atau pas pemasangan Jadi lebih gampang megang sesuatu Atau mau ngambil benda-benda seperti ini Benda sangat mudah yang tidak memungkinkan Dan dipegang dengan tangan pasti jadi repot Seperti itu Kurang lebih ya Alat lainnya yang mungkin tidak asing Ada gunting Dan pensil ya Tapi saya sangat jarang sekali menggunakan gunting dalam buat market Tapi tetap diperlukan ya Untuk pensil sendiri saya juga jarang menggunakan Saya lebih suka menendainya dengan ujung cutter Ujung cutter aja itu udah cukup Yang terakhir yang kita butuhkan adalah lem Saya menggunakan beberapa jenis lem disini Ada lem serbaguna Ada lem super glue Ada lem putih atau lem kayu Dan ada juga lem tembak Tapi ini jarang dipakai Biasanya dipakainya pada pemasangan instalasi listrik Dan ada lagi lem semprot atau spray Ini ada dua jenis Ada lem permanen dan semi permanen Itu ya kira-kira alat-alat yang kita gunakan dalam pembuatan market Selanjutnya kita bahas adalah material-material yang biasa digunakan Mungkin kita mulai dari material sederhana yang paling gampang kita temukan di pasaran Itu ada duplek Ada duplek kuning ini Ada beberapa ketebalan biasanya Ini sangat mudah didapatkan Ada tas duplek yang pemukus makanan juga bisa Ini ada kertas manila Ada mungkin buat efek-efek air bisa pakai Mika fotokopian Ini ada kertas origami buat nempelin warna mungkin ya Nah itu yang sederhana ya ini sangat mudah didapatkan di mana aja kayaknya bisa Nah ada material yang lebih kompleks itu mungkin adanya di toko-toko market ya Itu ada misalnya ada ini greyboard Ini biasanya ukuran A2 plus Ada bir mat ini sudah sangat jarang saya pakai Sudah terlalu butet Selanjutnya ada PVC foam Ini material yang saya pakai terus sekarang PVC foam Nah selanjutnya ada kayu balsa Ini salah satu material favorit saya Saya sejak kuliah Ada ketebalan dari 1 mili sampai 10 mili Dan selanjutnya ada akrilik Nah untuk akrilik ini mungkin Anda akan membutuhkan laser cutting ya Jadi nggak akan bisa dipotong manual Selanjutnya ada untuk kaca-kaca biasanya saya menggunakan 2 material Untuk yang ada yang bening Ini kaca Mika bening biasanya dilapis di 2 sisi ya Pelindungnya Ada Mika buram atau Mika pasir atau Mika es ya disebutnya Kurang lebih bahannya seperti itu ya Kurang lebih itu ya yang kita butuhkan dalam pembuatan market Mungkin alat penunjang lainnya pasti banyak Material-material lain pun penunjang pasti banyak Yang lain juga Ya kita bisa gunakan apapun untuk memperindah market kita Untuk tutorial nanti kita lanjut di video kedua saja ya Biar kita bisa lebih fokus Nah untuk yang mau tanya-tanya dan mau tahu informasi dan tutorial seputar market Boleh silakan disampaikan di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih